Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, selesai diperiksa di Bareskrim Polri, Selasa, 13 Agustus 2024. Saka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan keterangan palsu oleh saksi AEP dan DD. Ia keluar dari gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 15.49 WIB, didampingi tim pengacaranya. Dalam pemeriksaan, Saka Tatal mendapat 32 pertanyaan dari penyidik terkait peristiwa yang menimpa Vina dan Eki. Pengacaranya, Titin Prilianti, mengatakan kliennya tidak mengetahui peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Titin menyebut Saka memiliki alibi kuat saat peristiwa tersebut terjadi, yang memperkuat ketidakterlibatannya. Ia juga mempertanyakan keterangan AEP dan DD yang hanya muncul dalam BAP dan tidak pernah diuji di pengadilan. DD bahkan telah mengaku bahwa ia berbohong dalam keterangan yang sebelumnya diberikan kepada pihak berwenang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!